. . Ngebuburit Kampung Ramadan di Desa Nanggerang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, yang berlokasi di halaman kantor pemerintah desa. Adapun kegiatan ini ikuti puluhan anak dengan nuansa islami khas bulan Ramadan, kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 3 April dan digelar setiap hari setelah solat asyar sampai dengan selesai, adapun tujuannya adalah untuk mengupuk rasa persatuan dan kesatuan serta untuk menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan. Hal itu disampaikan Kepala Desa Mengerang Rahmat Wibowo kepada Berita Tujuh Selasa tanggal 4 April 2021. Adapun Desa Nanggerang terdiri dari 12 RW dan 50 RT dan terbagi 4 dusun. Kegiatan ini diikuti 35 mesjid jami terdiri dari anak usia sekolah. Acara ini dimeriahkan nasib dan perlombaan-perlombaan. Harapan Kepala Desa dengan kegiatan ini semoga anak di desanya jadi anak yang soleh dan solehah juga berbakti kepada orang tua, nusa bangsa, dan agama. Kepala Desa Mengerang Rahmat Wibowo. Ya mungkin yang pertama yang tidak bisa bilang untuk memberhasilaturasi biar anak-anak yang dari tiap wilayah sebagai perwakilan biar industri tidak kegembangan ini. Mudah-mudahan ada kesadaran kedepannya. Itu bahwa begitu pentingnya keagamaan untuk kita hidup secara pribadi, berkeluarga, dan kita bermasyarakat. Ya meskipun pesannya mudah-mudahan anak-anak yang dalam hal ini berberan serta dalam peracara Kampung Purin, Kampung Romanos, Desa Negerang ini dapat menjadi anak yang soleh atau solehah, tentu pada orang tuanya, pada agamanya, dan juga pemerintahnya. Dan mudah-mudahan alat-alat generasi mudah, khususnya yang ada di bukannya Desa Negerang, lebih baik dari harapannya dari yang sekarang. Terima kasih, Pak. Di situ ada bidatonya juga perwakilan dari pihak Pondok Pesanjen, Desa Negerang. Kita kurang lebih 30 setiap hari diganti, setiap hari pergantian Pondok Pesanjen. Jadi maksud kekuatannya kita mensiarkan siar rumah dan idinya kita mensiarkan tausia. Karena untuk generasi zaman ini, kita perlu didik untuk anak menjadi cerdas, untuk kemajuan bangsa. Pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya, kalau pesan-pesannya, intinya kita harus meningkatkan kualitas, karena khususnya Desa Negerang ini perlu dibangun untuk generasi muslimah atau generasi kedepannya. Sekretaris MUI menyampaikan semoga anak termotivasi belajar ilmu agama Islam juga semakin rajin belajar, terima kasih kepada Pemdes yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Setiap tahun seperti ini kegiatan Nabuburit ala Kades Nanggerang dari mulai 20 hari puasa sampai hari terakhir puasa. Dari Kabupaten Bandung Bima Kontributor Berita 7 melaporkan.